Assalamualaikum masyarakat online semua Terima kasih sudah mengklik video ini Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah data pada Excel Di sini saya memiliki data nama dan jenis kelamin Dan akan menghitung ada berapa jenis kelamin laki-laki dan ada berapa jenis kelamin perempuan Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi Atau kita lihat rumusnya ya Rumusnya adalah sama dengan Count if Kurung buka Blok Datang yang akan kita hitung Setelah di blok Titik koma Petik Nama data yang akan kita hitung Di sini saya akan menghitung jumlah laki-laki Petik lagi Kurung tutup Nah, inilah rumusnya Sama dengan Count if Count if Blok data Setelah perempuan Ketika perempuan Sama dengan Count if Count if Kurung buka Blok data yang akan kita hitung Setelah di blok Petik koma Petik koma Petik koma Petik koma Petik Tulis Data yang akan kita hitung Data yang akan kita hitung adalah jumlah perempuan Jumlah jenis kelamin perempuan Lalu enter Ternyata jumlah Hasilnya adalah jumlah laki-laki ada 63 Dan jumlah perempuan ada 9 Coba kita hitung Pakai ini Ada 72 jumlah totalnya Kita lihat ada berapa Sama kan 72 Berarti perhitungannya sudah benar Di sini Sekali lagi saya kasih tahu rumusnya ya Count if Kurung buka Blok data yang akan kita hitung Kita hitung Di sini Ada di kolom Atau di sel C2 Dimulai dari C2 Ini ada grup C Ini ada angka Jadi C2 Sampai dengan Sampai dengan C3 Sampai dengan C73 Sampai dengan C73 Lalu titik koma Petik Tuliskan nama Data yang akan kita hitung Di sini yang akan kita hitung adalah Laki-laki Lalu enter Cukup mudah bukan? Nah biasanya terjadi kendala nih Biasanya terjadi kendala Karena beda versi Excel nya Di sini saya menggunakan versi Excel 2016 Nah biasanya menjadi pembeda atau menjadi kesalahan adalah Letak di titik koma Titik koma petik Nah itu juga mempengaruhi Makanya nanti kalian coba-coba saja Kalau yang bukan Excel 2016 Biasanya Tidak memakai titik koma Tapi memakai komanya saja Kalau gak bisa juga Coba Di petiknya Petiknya petik 1 Bukan petik 2 Seperti ini Oke Semoga video kali ini bermanfaat ya Dan bisa membantu kalian Dalam mengejarkan data kalian Di dalam Excel Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Dan Tunggu video-video Yang bermanfaat Dari antara online selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax